Intro 10 tahun ditinggal sang suami tanpa kabar berita Siti Fatima harus menanggung beban selaku tulang punggung keluarga seorang diri Keterbatasan fisik yang dideritanya Tak lantas membuat wanita yang akrab di sapa pat ini patah harang Segala cara ia upayakan Demi menafkahi kedua anak kandungnya Serta satu keponakan yang telah menjadi tanggungannya sejak berusia 2 bulan Di Dusun Duet, Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk ini Mayoritas warganya hidup dari kegiatan pembipitan berbagai jenis tanaman Mulai dari bibit sengon, jati, hingga jeruk purung Hal ini juga lah yang biasa dilakukan oleh Pat Namun saat tak ada modal, bekerja sebagai buruh industri dodol tape pun tak menjadi soal baginya Asal dilakukan secara halal Sebenarnya Pat terlahir normal Namun di usia balita, Pat kecil diserang penyakit polio Ia pun sempat mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya Lama-kelamaan kondisi kaki Pat semakin parah Kaki kanannya memang masih sedikit mampu menopang tubuhnya Namun kaki kirinya ini sudah tak dapat lagi digerakkan Beruntung ia mendapat sumbangan tongkat penyanggah dari tetangganya Di industri rumahan pembuatan dodol tape inilah Pat bekerja Berbeda dari dodol atau jenang pada umumnya Di industri ini jenang tidak menggunakan santan Dan dibuat dari tape singkong serta gula pasir Sebagai pengganti tepung ketan dan gula aren Untuk membuat tape, singkong yang dipakai berasal dari lereng Gunung Wilis di Kediri Warga sekitar menyebut jenis singkong ini sebagai kaspe Dibanding jenis singkong lainnya, kaspe tidak memiliki rasa pahit Sebelum diolah, singkong ini dikupas terlebih dulu Dengan alat pemotong, kulit ari singkong dapat terbuang sempurna Hal ini sangatlah penting Karena pengupasan yang tidak bersih akan membuat tape asam dan tidak akan bisa manis Oleh warga sekitar, sisa kulit singkong ini pun dimanfaatkan kembali sebagai bahan pakan ternak Agar dapat menghasilkan adonan jenang yang baik Singkong juga wajib dicuci bersih Hingga tak ada lagi tanah dan kotoran yang menempel Selanjutnya, singkong dibelah-belah lalu direbus selama sekitar satu jam Setelah matang, singkong kemudian ditiriskan Dan didiamkan beberapa saat hingga benar-benar dingin Karena jika singkong langsung diolah dalam keadaan panas Rasa tape yang dihasilkan akan menjadi kecur Tahap selanjutnya adalah peragian Jumlah ragi yang digunakan secukupnya saja Lalu diaduk-aduk sampai ragi merata pada seluruh permukaan singkong Dengan menggunakan keranjang Singkong kemudian dibungkus rapat Dan didiamkan selama dua hari Hingga menjadi tape yang siap olah Menjadi jenang, tape terlebih dulu dihilangkan bagian serat singkongnya Sambil dagingnya sedikit diam Terima kasih 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 Sebenarnya Rosie tidak pergi mengerjakan tugas seperti yang ia pamitkan pada sang ibu Ia justru tengah menuju ke tempatnya mengaits rezeki secara diam-diam selama dua bulan terakhir Saya gak malu aja karena gak jujur Ya emang dosa, saya jujur bohong buat cari uang agar ibu gak pusing mikirin uang sekolah saya sama uang jajan Rosie bersyukur masih memiliki teman yang peduli dengan keadaan keluarganya bahkan mau membantunya untuk mendapatkan pekerjaan Warung kopi sederhana inilah tempatnya bekerja Tetapnya sangat dekat dengan sekolah Rosie sehingga tak jarang saat istirahat sekolah pun ia manfaatkan untuk bekerja di tempat ini Saya kalau malu ya ada kalau yang ngajak gak pernah ada karena ya tahu keadaan saya begini untuk cari uang buat sekolah sama makan Besaran upah lelah yang ia terima memang tak selalu sama setiap harinya Namun berapapun jumlahnya akan ia gunakan seluruhnya untuk membayar uang sekolah serta keperluan pelajar lainnya Sudah dua bulan Rosie menunggak uang sekolah dan ia bertekad tak akan membebankan ibunya lagi untuk kali ini Saya pernah lihat ibu itu sering diem melamun Saya ajak bicara gak nyaut Saya tanya lagi mikirin apa tuh bu Katanya mikirin uang sekolah sama uang buat makan Rumah ini dibangun 11 tahun lalu Kondisinya masih 50% Berdindingkan batu batah tanpa dilapisi cat Lantainya pun masih beralaskan tanah Sebagian sisi genteng juga telah rusak akibat semburan pasir panas dari letusan gunung kelut tahun lalu sehingga ruangan di bawahnya tak lagi bisa digunakan Penghasilan yang pas-pasan membuat Pat tak sanggup merenovasi kerusakan yang ada Hanya kompor bantuan pemerintah yang sudah usang inilah yang menjadi harta satu-satunya bagi Pat untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya Malam sudah semakin larut Rintik hujan pun mulai turun membasahi bumi Namun Rosie belum juga kembali ke rumah Kekhawatiran pun menggelayut dalam pikiran Pat Ia mulai menaruh curiga karena sudah beberapa hari terakhir anak sulungnya ini seringkali pulang terlambat Rasa pilu pun semakin bertambah kalah timbul kerinduan pada anak bungsu dan keponakannya yang kini tengah menuntut ilmu di pondok pesantren Mungkin kadang-kadang dia pangin Kepingin ketemu Dan dia mbaknya anak-anak ingin ngotain Ini naik ngotain aku kesel Terus pun di tenggol kopi ambak Mbak tenate umbah-umbah piambak kriin Terus tenggol tasi awit umbah-umbah piambak Ini kusengku loh pikir nek Napa sakit Terus terang Karena aku bintino nyubangi di panggolil Panggitku kerja kelompok Ibu mana yang tak akan merasa terharu saat tahu anaknya dengan tulus menunjukkan baktinya hingga seperti ini Sebuah pelukan hangat inilah bukti kuatnya ikatan darah ibu dan anak dalam upaya menularkan kekuatan satu sama lain Terus biar ibu gak capek Masa tuanya itu tinggal duduk-duduk saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.